Chief Day Mission Indonesia untuk ASEAN Games, Komjen Syafruddin mengunjungi beberapa atlet dari berbagai cabang olahraga. Waka Polri berharap bisa memotivasi dan menyerap aspirasi dari atlet-atlet ASEAN Games. Komjen Polisi Syafruddin menyempatkan diri mengunjungi beberapa lokasi pelatnas. Lokasi pelatnas yang dikunjungi antara lain ialah jiu-jitsu, olahraga tembak, dan juga panahan. Syafruddin mengaku persiapan makin matang dan juga baik. Masing-masing atlet sudah berkomitmen untuk mendapatkan emas. Hari demi hari ini semakin dekat, oleh karena itu kita juga para, saya pimpinan pontingen, para ofisial, manajer, pelatih, dan atlet, itu betul-betul harus konkret kesiapannya. Oleh karena itu saya tinjau hari ini beberapa cabang olahraga. Kunjungan Syafruddin disambut baik oleh para atlet. Mereka mengaku menjadi termotivasi untuk memberikan prestasi lebih bagi Indonesia. Menurut para atlet, berdialog dengan Komjen Syafruddin sangatlah menarik, karena Syafruddin merupakan penggemar olahraga dan juga memahami keinginan atlet. Ya, jadi kita setelah dikunjungi, kita termotivasi ya, karena beliau juga satu visi misi sama kita memberikan yang terbaik di ASEAN Wing. Targetnya pastinya kalau saya dari atlet, kita progresnya baik dan bisa dapat medali emas. Dan Pak CDM tadi juga bilang satu medali emas. Rencananya, Syafruddin akan meningkatkan kunjungan dengan para atlet setiap minggunya menjelang perhelatan Asian Games. Adi Pramono, Rianto Triutomo, Berita Satu, Jakarta.